Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk atau banner Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Dengan tema Bookber atau buka puasa bersama Kita akan membuat persis seperti ini Dan aplikasi yang saya gunakan masih Corel Draw Di sini saya menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Sebelum memulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya selama ini Baik, kita mulai bagaimana cara membuat banner seperti ini Saya buka Corel saya Saya sudah mempunyai desain seperti ini Sebelumnya, teman-teman download dulu materi untuk membuat banner seperti ini Untuk link downloadnya, silakan teman-teman buka deskripsi di bawah video ini Sudah saya sertakan link downloadnya Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Nah ini adalah file-file yang sudah saya siapkan untuk membuat banner kali ini Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Ini saya minimise Saya buka pack 2 atau halaman 2 Pertama yang perlu kita setting adalah lembar kerja kita Di sini saya menggunakan kertas A4 Terus orientasinya saya memilih landscape Terus unitnya di sini saya memilih cm Ini Terus pewarnaan di sebelah kanan ini Saya menggunakan mode CMYK Cek di sini Windows Color Palette Saya pilihnya CMYK Jangan lupa dicentang Dokumen paletnya Nanti akan menyimpan Warna-warna yang kita gunakan Akan diletakkan di sini Ini adalah warna-warna yang saya gunakan Nah seperti itu Langkah pertama kita membuat sebuah kotak Banner ini saya buat dengan ukuran 2,5 meter x 1 meter Saya buat sebuah kotak di sini Begini Saya menggunakan skala saja 2,5 meter saya masukkan skalanya 25 cm Untuk 1 meter Sekalanya saya buat 10 cm 10 cm Saya enter Nah seperti ini Ini skala kita Teman-teman bisa mendesain seperti ini Kalau misalkan ingin dibesarkan Sesuai dengan lembar kerja kita Tariknya dari sudut sini teman-teman Dari sudut sini Gitu ya Kalau dari sudut sini nariknya Nah seperti ini Nah ini skala kita ya teman-teman Oke sudah seperti ini Kita akan membuat background dulu Background seperti ini Background-backgroundnya ini Oke kita akan buat Kita akan buat kubah dulu Kubah yang ini yang berwarna kuning Ini Saya membengkokkan sebuah garis dengan menggunakan ini Membuat garis bengkok dengan menggunakan 3 point kurpa Dari sini misalkan saya buat begini Sini tarik tahan Bisa bengkok begini Oke Seperti itu Terus ubah pointer kita menjadi shape tool Klik disini Ada panas seperti ini Ini kita turunkan sedikit begini Nah Oke Kita duplikat Gaskir ke kanan Baru klik kanan Untuk menduplikat Kita balik Kita balik teman-teman Seperti ini Dengan menggunakan mirror horizontal Nah kita posisikan Klik di sudut ini Tempatkan disini Nah Jadi kubah seperti ini Baru kita tarik Garis dari sini ke sini Dari sini ke sini Dengan menggunakan Prehance saja Dari sini Klik Lepas 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 geser ke sini Kalau sudah rata Baru di klik Lagi disini Lepas Geser ke sini Kalau sudah rata Baru di klik Nah seperti itu Langkah berikutnya adalah Kita akan menciptakan Sebuah objek baru Dari perpotongan Garis-garis ini Saya menggunakan Smart fill tool Ini Kliknya disini Nah disini Saya mempunyai Sebuah objek baru Seperti ini Nah ini objek baru Jadi garis ini Hanya panduan saja Untuk menciptakan Objek ini Maksudnya Terus garis yang disini Kita buang Ada garis disini Kita delete Ada garis disini Kita delete Ada garis disini Kita delete Nah seperti itu Ini diberi warna Ini Nah gitu ya Untuk warna Sesuai dengan Keinginan saja Teman-teman ya Nah berikutnya Kita akan menciptakan Objek ini Kubah ini juga Yang seperti ini Ini kita ambil Sebuah gambar saja Baru kita Trash nanti Saya ambil Sebuah gambar File Import Ambil gambar File Import ya Teman-teman Atau Ctrl I Pada keyboard Saya ambil gambar Ini Saya letakkan disini Teman-teman Nah begini Nah begini ya Baru saya potong Dengan sebuah kotak Begini Oke Saya pilih dua Begini Objek kotak ini Sama Gambar ini Blok dua Seperti ini Baru pilihnya ini Trim Kita potong Kalau terlalu banyak Kita Kembalikan Ctrl Z dulu Ini kita zoom disini Nah ini terlalu banyak Kepotongnya Saya geser sedikit Nah begini Blok semua Seperti ini Baru ditrim Ini juga sama disini Posisinya Kita posisikan disini Oke Blok semua Seperti ini Baru kita Trim lagi Oke Udah Seperti ini Nah ini Masih ada sedikit Nah berikutnya Gambar ini Kita Thread Ini Thread Quick Thread Jadikan pektor Nah seperti ini Ini hasil Ini gambar JPG nya Ini Hasil thread nya Kita posisikan disini Oh ini ada Ada yang Apa namanya Banyak Banyak objek Yang lainnya Yang masih ada Kita Ungroup dulu Disini Ungroup Kita ambil Ininya aja Ada disini Objek yang lainnya Kita Delete Nah begitu Ini kita Posisikan disini Itu ya Baru kita Lebarkan Tekan shift Lebarkan begini Nah gitu Ini ada objek Lain juga Sini Ini Nah kita Pecah Ring Break Kurpa Atau Ctrl K Pada keyboard Untuk Memisahkan Objek yang lainnya Ini Ini ada objek Lain disini Nah gitu Objek yang lain disini Nah gitu Kita punya Objek seperti ini Nah buat kotak Buat kotak Disini Begini ya Oke Terlalu Ini saya buat begini Ini aja Oke Terus yang ini Objek yang ini Saya naikkan Kurang Kurang naik Nah Seperti ini Nah berikutnya Pilih Gambar ini Tekan shift Pilih kotak Yang baru kita buat Baru di Well Well Nah Begitu teman-teman Jadi yang ini Diberi warna Ini Nah hasilnya Seperti ini Sudah sama Seperti ini kan Nah Oke Nah gitu teman-teman Tinggal di block semua Kita hapus garisnya Block semua Block semua itu Maksudnya objek ini Sama objek yang ini Yang kubah yang pertama Block semua seperti ini Klik kanan pada tanda silang Untuk menghapus garisnya Nah seperti ini Sudah seperti ini Baru kita akan potong Bagian pinggir sini Nah begini Kita akan potong Saya membuat sebuah Objek Pemotong Dari sini Saya buat disini Saya akan potong Begini Sesuai dengan keinginan Teman-teman ya Sini 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 Oke kita akan potong Objek ini Yang ini Pilih objek yang baru kita buat Tekan C Pilih objek yang Ini Yang berwarna Hijau Baru kita trim Oke Pilih objek ini Tekan C Pilih objek yang berwarna kuning Baru kita trim Nah Hasilnya seperti ini Backgroundnya Oke Sudah seperti ini Ambil gambar File import File import Ambil gambar Gambar ini Kita letakkan disini Tekan C Begini Oke Sudah seperti ini Masukkan ke dalam Kotak yang putih Oke Klik kanan Power clip Masukkan ke kotak putih Nah Seperti itu Sama ya Sama ya Oke Terus kotak yang putih Ini yang besarnya Kita beri warna Ini Nah Seperti itu Yang kita inginkan Nanti baru kita tambahkan Awan Atau variasi Variasi lainnya Nah berikutnya Kita akan membuat ini Nah ini Buat seperti ini Oh sebelum membuat ini Saya buat dulu Garis-garis ini Saya buat garis-garis dulu Saya buat sebuah kotak lagi Disini Kotak begini Oke Klik kanan kotaknya Pilih convert to kurupa Atau control key pada keyboard Biar kotaknya bisa dimanipulasi Pilih set tool Yang ini kita posisikan disini Nah seperti itu Setelah itu baru kita contour Untuk memasukkan Nah seperti ini Ini kan garisnya agak masuk ke dalam Kita pilih contour Baru kita masuk ke dalam Nah begini Cukup segini Oke Baru control key pada keyboard Untuk memisahkan Dua buah kotak ini Kita ada dua buah kotak nih Ini satu Ini dua Control key pada keyboard Baru kotak yang pertama kita hapus Yang ini kita hapus Nah ini kita hapus Jalan Nah Dengan kotak yang ini Nah kita akan membuat Garis putus-putus disini Buatnya disini Double klik Pada outline ini Double klik Kasih warna putih Pilihnya adalah Satu setengah Point Terus garisnya putus-putus Yang ini Jangan lupa ini Dicentang Scale weight objectnya Biar kalau Desain ini dibesarkan Ukuran garisnya menyesuaikan Ini baru di oke Ini hasil yang kita buat Berikutnya Garis ini kita masukkan ke dalam Kotak yang berwarna hijau Pilih garisnya Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam Objek berwarna hijau Oke Sudah masuk ini Jadi kalau kita geser objeknya Titiknya mengikuti Nah Seperti itu Nah tinggal Kita akan Hapus Nah ini teman-teman Ini kan Terpotong disini Tidak ada disini Nah tidak ada ya Disini juga tidak ada Ini tidak ada garisnya Nah itu Buatnya seperti ini Oke kita akan Membuat sebuah Objek lagi disini Sebuah objek Begini Begini saja Segini cukup Nah segini Warnanya Samakan dengan Warna ini Nah gitu Baru klik kanan Untuk menghapus garisnya Nah Masukkan objek ini Kedalam Kotak Berwarna hijau Oke Disini juga sama Buat sebuah kotak Dari sini saja Begini Oke Masih warna yang sama Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Atau dari sini juga bisa Non Baru masukkan kotaknya Klik kanan Power clip Kedalam sini Nah itu yang kita inginkan Jadi kita bisa menempatkan Objek disini Dan disini nanti Oke Oke Sudah seperti ini Nah berikutnya Kita akan membuat Objek Nah seperti ini Ini saya copy saja Ctrl C Saya letakkan disini Saya paste Kalau kita perhatikan disini Nah begini posisinya sebenarnya Ini saya Tiru saja Setiru saja Saya letakkan disini Oke Biar pas ya Posisinya sama Membuat objeknya seperti ini teman-teman Dengan menggunakan ini Dengan menggunakan 3 point kurva Nah dari sini Klik tahan Geser kesini Menggokin Dari sini Geser kesini Menggokin Dari sini Geser kesini Menggokin sedikit Nah dari sini Geser kesini Oke Nah ini juga sama caranya Dari sini Sini geser kesini Nah dari sini Geser kesini Dari sini geser kesini Oke Kalau saya Geser Bisa begini teman-teman Oke Yang sini juga sama Posisinya Dari sini Geser kesini Nah begini Dari sini geser kesini Dari sini geser kesini Oke Kalau saya Pisah Hasilnya Kesini harusnya Oh ini Seperti ini Oh ini Ini sudah ada Yang ini garisnya Belum Belum ada Saya terletakkan disini Oke Ini bisa dikecilkan Teman-teman Kalau misalkan terlalu besar Kita kecilkan Saja Oh ini Gak Gak pakai Ini Seperti disini Nah begini teman-teman Kita atur Posisinya Sama seperti ini Oke Yang ini Saya geser dulu deh Nah begini Posisinya Kalau saya beri warna kuning Hasilnya begini Hasil warna kuning dulu Nah begini Ini berarti kurang Turun Atau kita kecilkan Sedikit Blok Kita kecilkan sedikit Nah Tinggal diberi Epek Pewarnaan Oke Biar terkesan Dia Melipat Gitu ya Cara memberi warna Cara memberi warna Pilih objek ini Lalu pilih Tool ini Interactive Fill Tool Pilih yang ini Contain Fill Kita posisikan Begini Nah begini Yang paling Kanan ini Kita beri warna Agak coklat Seperti ini Yang disini kita beri warna Coklat juga Nanti di tengah-tengah sini Tengah-tengah sini Saya kasih warna kuning Disini saya kasih warna kuning juga Nah seperti itu Oke Nah untuk yang ini Untuk yang ini Yang ini Caranya sama juga Kita kasih efek Interactive Fill Tool juga Ini Content Fill Ini posisinya begini Teman-teman Oke begini Yang ini saya kasih warna kuning Yang ini saya kasih warna coklat Nah begini tinggal Diatur Oke Oke begitu Yang ini kita duplikat aja Ambil dari sini Pilih yang ini Pilih menu edit Copy Properties from Centang semua Begini Ambil disini Nah seperti itu Tinggal di Blog semua Silahkan Atau hapus garisnya Disini Pilih yang None Seperti itu Nah yang ini Yang ini baru kita Kasih Shadow Ini baru kita beri shadow Pilih objek yang ini Pilih Drop shadow Pilihnya yang ini Smile glow Kasih yang agak hitam Begini Nah begini Kita kurangi jadi 6 misalkan Nah jadi seperti ini Sudah seperti ini Baru kita buat tulisan Buruan daftar Dengan menggunakan Text tool Disini Saya ketikan Buruan Daftar Fontnya Arial black Saya kasih Ukuran fontnya 23 Misalkan Oke saya Tinggikan seperti ini Oke dengan menggunakan Efek Emplop Pilih yang ini Saya naikkan sedikit Gini Sedikit Terlalu banyak Terlalu banyak Oke Saya putar 12 Kurang Nanti saya taruh Taruh sini saja Saya kecilin Masih Masih fontnya 23 saja Oke ini saya Klik Klik saya putar lagi Di sini Oke seperti ini Nah Yang kita inginkan Ini saya delete Oke ini sudah selesai Nah berikutnya Ada beberapa Objek yang Menjadi satu Nah saya langsung Trash ya Trash Quick Trash Nah ini kan R nya Sama D nya Tengahnya tidak berlobang Saya kembalikan Ctrl Z Berarti Trash nya Menggunakan Ini Outline Trash Pilihnya High Quality Image Settingnya seperti ini Aja 25 dan 0 Terus di Oke Trash nya sempurna Teman teman Nah ini yang PNG nya saya hapus Kita ambil yang ini Hasil Trash nya Saya letakkan lah Di sini Di sini Saya sedikit Ctrl D pada keyboard Untuk menduplikat Yang Hasil duplikatnya Kita kasih warna putih Nah seperti ini Baru saya Tindihkan begini Oke Ini yang kita inginkan Jangan lupa Di block semua Baru di group Oke Saya letakkan di sini Pasarkan sedikit Oke Nah berikutnya Kita ambil gambar lagi Teman teman File import Atau Ctrl I pada keyboard Ambil gambar ini Saya letakkan di sini Gambarnya Nah begini Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam Objek yang berwarna Biru ini Nah seperti ini Baru klik kanan Edit Kita akan hapus Kanan kirinya ini Dengan menggunakan ini Transparent tool Dari sini ke sini Kesernya Seperti ini Kalau terlalu banyak Kita kurangi Seperti ini Baru kita Convert to bitmap Gambar ini Biar bisa diteransparankan Sebelah kiri di sini Bitmap Convert to bitmap Settingan seperti ini Jangan lupa dicentang Transparent Background nya Baru di ok Baru kita transparankan lagi Sebelah kirinya Dari sini ke sini Setelah itu Baru klik kanan Finish Nah seperti ini hasilnya Kalau gambar ini Masih Terlihat Klik kanan lagi Edit power clip Kita akan Transparent kan lagi Di bagian sini Jangan lupa Di convert lagi Bitmap Convert to bitmap Oke Kita Transparent kan lagi Di sini Dari sini ke sini Oke udah hilang Baru klik kanan Finish Nah seperti ini Berikutnya kita akan Memberi efek cahaya Di bagian sini File import Ambil gambar Warna putih Cahayanya Mohon maaf Warna biru ya Kita ambil warna biru aja Yang ini aja Letakkan di sini Cahayanya Nah seperti ini Letakkan di sini Besarkan Nah begini Baru klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Sini Nah seperti ini Ambil lagi File import Bintang Bintang Nah bintang ini Bintang ini Ini Kita coba satu-satu Oke Oke Nah kita ambil yang ini Kita akan di sini Oke Kita ambil lingkarannya itu Sudah seperti ini Baru klik kanan Power clip Masukkan di sini Nah seperti itu Ini kita hapus dulu Oke Nah selanjutnya baru kita Membuat text-textnya Buat tulisan bookburn Nah kita buat Dengan menggunakan text tool Seketikan Bookburn Saya kasih jarak Dengan menggunakan Shape tool Nah begini Fontnya Comica Kita ambil fontnya Atau jenis fontnya Comica Nah ini Ukurannya Saya masukkan 60 Nah seperti ini Saya letakkan di sini Teman-teman Sudah seperti itu Baru saya Beri efek Yang sama Seperti ini Warnanya Atau kita Contour dulu Kita membuat Bingkai Textnya Dengan menggunakan Ini Contour Saya klik Geser keluar Seperti ini Oke Saya beri Warna hitam Contournya Hitamnya Saya ambil Yang ini Aja Hitam CMYK Nah hitam Begini Terus Textnya Saya kasih warna Kuning dulu Gak apa-apa Nah begini Nah Aktifkan lagi Contournya Baru kita pecah Antara text Dengan bingkai luarnya Kita pisahkan Ctrl K Pada keyboard Ini sudah terpisah Textnya Nah seperti ini Berikutnya Pilih Bingkai luarnya Pilih contour lagi Kita akan buat lagi Bingkai luar lagi Kasih warna Putih Nah seperti ini Yang kita inginkan Nah untuk Warna Textnya Kita ambil Warna yang sama Seperti ini Pilih textnya Pilih menu Edit Pilih copy Properties from Centang ini Semua Baru oke Ambil warna disini Nah seperti ini Yang kita Inginkan warnanya Oke Sudah selesai Baru buat tulisan lagi Dengan menggunakan Text tool Disini Buka Puasa Bersama Bersama Fontnya Komika juga Sama Saya pilih fontnya Ukurannya 16 aja Nah disini Saya letakkan disini Saya kasih warna Putih Terus saya kasih Bingkai juga luarnya Dengan menggunakan Contour Ini klik Tahan Bisa keluar Oke Saya lepas Kasih warna Hitam Bersambil warna hitam Dari sini Nah Seperti ini Oke Kalau kurang besar Kita tambahin Disini Jadi 30 Misalkan Kurang 0 5 Oke Seperti ini Yang kita inginkan Baru buat tulisan lagi Alumni Alumni SMK Negeri 18 Samarinda Saya pilih Fontnya Jenis fontnya Kozuka Dengan ukuran 30 Oke Saya posisikan Di tengah Tengah Seperti ini Kasih warna Kuning Terus saya Kasih contour Bingkai luarnya Textnya Kita hangis Saya keluar Seperti ini Kasih warna Hitam Oke Seperti ini Sudah Saya buat text lagi Disini Tulisan Silaturahmi Gitu ya Fontnya Saya pilihnya Master obrik Master obrik Ini Saya kasih warna putih Saya letakkan disini Teman-teman Saya kecilkan sedikit Gini Saya duplikat Control D pada keyboard Yang paling bawah Saya kasih warna hitam Saya posisikan Begini Oke Selesai Baru saya kasih Tulisan lagi Disini Marhaban 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 Ramadhan Fontnya Saya pilih Beyond Nah ini Saya kasih warna putih Begini ya teman-teman ya Control D lagi Yang paling bawah Saya kasih warna hitam Ini saya posisikan Begini Oke Jadi Sudah Seperti ini Baru kita buat tulisan lagi Yang lainnya Tempat acaranya Ini tempat acaranya Saya ketikan Nom Nom Cafe And Restor Fontnya Saya pilih Kozuka Ukurannya Saya masukkan Size nya 8 Saya letakkan Di sini Saya kasih warna putih Nah berikutnya Tanggalnya Kita buat Dengan menggunakan Arial saja Arial bold Arial black Aja Kita buat Seperti ini Saya masukkan Ukurannya 40 Saya besarkan Gitu ya Saya letakkan Di sini Selangit Ketiknya Bulan May Arial black Juga Sama Saya masukkan Ukurannya 20 Saja Saya letakkan Di sini Terus saya Deplikat ke bawah Seperti ini Saya kasih Untuk Tahunnya 2019 Saya kecilkan Begini Oke Ini saya kasih Warna putih Ini saya kasih Warna Kuning Kuning gini Aja Oren Ini ya Oke Seperti ini Terus saya Saya buat Kotak Di belakang Sini Saya tumpulkan Tumpulkan Gini Saya kasih Warna Merah Saya hapus Garisnya Non Terus Saya Ketikan Registrasi Registrasi Mecilkan Bol Saya letakkan Di sini Saya kasih Warna putih Ini saya Duplikat Saja Taruh Sini Harga Rp40.000 Oke Sudah seperti ini Ini saya Pendekkan sedikit Begitu Oke Saya posisikan Di sini Sedikit Terus saya Buat Sebuah Garis Dengan Menggunakan Prehand Dari sini Sini Oke Saya tebelin Jadi Dua Warna putih Centang Scaloid Object Oke Seperti ini Baru Saya Ambil Saya Buat Tulisan Mohon Maaf Saya Buat Tulisan Di sini Oke Jamnya Teman Teman 17 00 17 00 Wita Saya Buat Arial Ball Saja Saya Letakkan Di sini Terus Ambil Gambar Jamnya Ambil Gambar Jamnya Seperti Ini Nah Seperti Ini Itu Di sini Text Insert Character Kita Pilih Font Yang Bawah Biasanya Di bawah Letaknya Ini Winding Kita Ambil Winding Cari Jam Di sini Nah Ini Jamnya Ini Kita Ambil Geser Kesini Teman Teman Masih Warna Putih Nah Letakkan Di sini Oke Itu Yang Kita Inginkan Tempat Acaranya Terus Buat Seperti Ini Buat Seperti Ini Gimana Buat Sebuah Lingkaran Di sini Saya Zoom Buat Lingkaran Control Biar Benar-benar Bulat Terus Dengan Menggunakan Shape Tool Kita Tarik Klik Kanan Dulu Convert To Kurva Nah Ini Kita Tarik Begini Ini Geser Ke sini Tekan Shift Geser Ke Tengah Buat Sebuah Lingkaran Lagi Tekan Control Letakkan Di sini Oke Begini Tekan Shift Pilih Objek Yang Besarnya Baru Di Trim Lingkarannya Kita Delete Ini Diberi Warna Merah Nah Ini Yang Kita Buat Hapus Garisnya Klik Kanan Pada Tanda Silah Atau Pilih Di Non Nah Selesai Ya Nah Baru Kita Ambil Gambar Letakkan Di Sini File Import Ambil Gambar Gambar Ini Nah Ini Di Sini Nah Begini Ini kan Gambarnya PNG Gak Bisa Di Warnain Berarti Harus Di Convert Menjadi Kurva Klik Thread 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 Reduct Bitmap Sebentar Nah Ini Sudah Menjadi Sebuah Bitmap Kalau Misalkan Hasilnya Kurang Sempurna Di Ini Kita Ulangin Ctrl D Kita Pilih Lagi Thread 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 Pilih Yang High Quality Reduct Nah Bintangnya Sempurna Baru Di Oke Geser Yang Paling Bawah Gambar PNG Kita Delete Kita Ambil Kita Letakkan Disini Teman Teman Disini Nanti Warna Putih Dulu Ambil Warna Putih Letakkan Di Sudut Sini Oke Posisikan Disini Seperti Seperti Baru Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Kedalam Kotak Warna Hijau Oke Seperti Ini Sudah Selesai Nah Ini Ketutup Klik Kanan Edit Kita Kecilkan Teman Teman Kecilkan Nah Seperti Ini Nah Yang Ini Kita Kecilkan Biar Titiknya Sampai Sini Oke Baru Klik Kanan Finish Nah Ini Hasilnya Nah Selanjutnya Kita Beri Efek Awan Awan Pencahayaan Disini Teman Teman Kalau Sudah Cukup Seperti Ini Yaudah Gak Apa Kalau Mau Sama Seperti Yang Saya Miliki Seperti Ini Kita Bisa Tambahkan Efek Awan Ambil Awan File Import Ambil Gambar Seperti Awan Ini Ini Dua Dulu Nah Letakkan Disini Awannya Satu Begini Oke Letakkan Lagi Disini Nah Begitu Kalau Mau Menambah Awan Awan Teman Teman Oke Berikutnya Akan Menambah Efek Pencahayaan Yang Lain File Import Ambil Gambar Lagi Nah Yang Ini Letakkan Disini Begini Nah Letakkan Disini Cahayanya Baru Pindah Ke Bawah Control Backdown 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 Sampai Dia Pindah Di Bawah Text Backdown Nah Udah Pindah Ke Bawah Text Kalau Kurang Besar Dibesari Sedikit Nah Seperti Itu Ambil Lagi Pem Import Berikutnya Kita Ambil Star Ambil Star Itu Yang Ini Aja Yang Ini Sama Yang Ini Nah Letakkan Disini Misalkan Bintangnya Oke Disini Lagi Nah Begitu Teman Teman Kalau mau Nambahkan Objek Lain Disini File Import Ini Objeknya Letakkan Disini Saya Besarkan Sedikit Letakkan Disini Oke Begini Baru Control Backdown Sampai Pindah Pindah Bawah Text Nah Seperti Ini Oke Cukup Baru Kita Ambil Objek Lagi File Import Lampu Ya Nah Ini Lampu Ini Saya Letakkan Disini Nah Begini Di Kesini Nah Letakkan Lagi Disini Kanan Kiri Oke Ini Dikecilkan Oke Seperti Ini Nah Inilah Hasil Desain Kita Sepanduk Atau Banner Buka Puasa Atau Book Ber Wah Ada Yang Lupa Ini Angkatannya Angkatan 2017 Fonnya Sama Kozuka Ukuran Fonnya Saya Pilih 21 Saja 21 Oke Warnanya Putih Saya Letakkan Di Tengah Tengah Sini Oke Kalau Kurang Pas Tekan Pilih Text Ini Baru Tekan Sip Pada Keyboard Nah Ini Sudah Di Tengah Tinggal Kita Kasih Contour Warna Hitam Sini Oke Seperti Teman Teman Oke Cukup Ya Begitu Yang Kita Inginkan Yang Ini Saya Geser Ke Kanan Sedikit Kanan Begini Oke Yang Ini Saya Pindah Ke Kebawah Kebawah Kotak Ini Control Backdown Nah Sudah Seperti Itu Yang Kita Inginkan Nah Tinggal Di Export Dan Siap Cetak Langkah Pertama Kita Group Dulu Semua Objek Yang Ada Disini Baru Dipilih Group Atau Control G Pada Keyboard Nah Setelah Itu Pilih Menu File Baru Export Misalkan Saya Beri Nama Desain Book Ber 1x2 Setengah Meter Shape As Tipenya JPG Select Only Tidak Perlu Dicentang Karena Tidak Ada Desain Lain Selain Desain Kita Ini Kalau Ada Desain Lain Di Luar Desain Kita Ini Baru Ini Disentang Sudah Seperti Ini Setting Baru Di Export Karena Kita Mendesain CMYK Kita Pilih Color Modenya CMYK Kita Pilih Resolusi 96 Saja Disini Kita Masukkan Ukuran Sungguh Lebarnya 250 Centi Atau 2 Meter Setengah Kita Klik Di Bawahnya Tingginya Menyesuaikan Kita Tunggu Sebentar Prosesnya Kita Akan Lihat Berapa Ukuran File Ini Dengan Resolusi 96 Nah Ini Hasil Export Ke Bentuk JPG Ini Hasilnya Tidak Pecah Teman Ini Ukuran Sesungguh Jadi Hasilnya Sempurna Tidak Pecah Oke 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 Ukuran File 6,77 Mega Kalau Dikirim Pia Email Tidak Begitu Berat Oke Saya Oke Kita Cek Disini Nah Ini File Yang Baru Kita Export Tadi Dalam Format JPG Saya Buka Nah Ini Desain Kita Di Export Ke Dalam Bentuk JPG Dengan Ukuran Sesungguhnya Ini Hasil Seperti Nah Itulah Bagaimana Cara Mendesain Banner BookBird Atau Buka Puasa Bersama Dengan Corel Draw Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like And Share Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bagi Teman Teman Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selan Sukses Selalu Untuk Anda